DPR RI, Bambang Patijaya Dalam kesempatan itu, Patijaya mensosialisasikan empat pilar kebangsaan Bambang Patijaya mengatakan, dalam konteks kemajumukan, empat pilar kebangsaan adalah alat perekat dan pemersatu bangsa Dan saya pikir ini suatu kesempatan yang sangat baik sekali Bagaimana kita mensosialisasikan empat pilar kebersamaan kepada kawan-kawan kita Dan bertukar pikiran dengan para pengurus dan simpatisan dan karakter daripada LDI Ya kita semakin mensosialisasikan empat silat bagaimana kita kesahariannya Kemudian juga kita tadi menceritakan sedikit tentang dinamika sosial politik yang ada Dan saya pikir tadi antusias daripada peserta balik sekali Dan acara saya pikir memiliki dampak yang sangat positif Bambang Patijaya berharap kegiatan ini sebagai momentum bertukar pikiran dengan LDI Dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila Sementara itu, Ketua DPPW LDI Bangka Belitung, Ari Srianto mengatakan Kegiatan ini menjadi sarana dalam membekali kadar muda LDI Untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara Jadi kami ingin membekali generasi muda LDI ini betul-betul mereka paham Bagaimana bangsa negara ini didirikan Apa yang mestinya mereka pahami sebagai warga negara yang baik Jadi bagi LDI, NKRI adalah harga mati Maka ini sangat penting kita sampaikan kepada kami Harapannya, LDI Bubble dapat mengimplementasikan 8 bidang pengabdian masyarakat untuk Indonesia maju Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillahi jazakumallahu khairo telah menonton Terima kasih telah menonton